Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ashab, kembali lagi dengan kita di Maghriban Menunggu akan sambil menambah ilmu pengetahuan Oke, hari ini mah ada yang pengen aku omongin gitu ya Apa itu? Aku kan punya dua saudara Yang pertama itu umurnya sekitar 7 tahunan rupa Oh adik kamu? Eh, adik kamu Adik aku Nah, yang satunya itu-itu sekitaran umur 4-5 tahun Berarti masih TK Dia itu kuasa yang 4-5 tahun itu Kecil Kan setahu aku, anak kecil itu kan pahalanya itu masih ditanggung orang tua gitu ya Dosa-dosanya ditanggung orang tua Terus, kalau anak kecil itu tadi puasa Apakah mereka juga mendapatkan pahala? Mendapatkan pahala seharusnya sih dapat ya? Ya emang dapat karena dia kan melakukan kebaikan Melakukan kebaikan kan pastinya mendapatkan pahala Tapi karena biasanya anak kecil kan puasanya kan setengah hari Jadi dia pahalanya enggak sebesar orang yang puasa full Dia dapat pahala seperti pahala puasa sunnah gitu Apalagi kewajiban puasa itu kan sebenarnya kan buat semua umat muslim termasuk anak kecil tadi Tapi sebenarnya kewajiban itu mulai Mulai seseorang itu sudah balik Oh sudah balik Jadi itu enggak ditentukan oleh umur ya? Ya umur itu kan ketentunya kan kalau laki-laki anak kecil laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah Ya mimpi basah yang perempuan keluar darah height Tapi apabila mereka ini enggak ada tanda-tanda dua ini tadi Itu ketika dia sudah berumur 15 tahun Maka bagi orang tua itu wajib menyuruh anaknya untuk puasa Melakukan kewajiban-kewajiban dalam Islam Tapi kalau kayak adik kamu tadi kan TK ya Itu malah baik Jadi orang tua itu harus mendukung Harus mulai apa ini? Menyuruh gitu loh Menyuruh Menyuruh ya Besok ketika dia sudah berkewajiban Dia sudah biasa melakukannya Jadi membiasakan kebaikan sejak kecil Kalau dulu aku itu ya Pasti sudah disuruh sehari kecil Jadi itu Kalau puasa duri itu Nanti dikasih satu hari dua ribu gitu Kalau puasa maghrib Nanti satu hari lima ribu gitu Free-free takjir Tadi kan kewajibannya kan Anak yang sudah ditentukan tadi Nah itu orang tuanya itu berkewajiban Jika anaknya tadi gak mau Gak mau beribadah Gak mau puasa Maka orang tua itu wajib mengingatkannya Dengan cara memukul tapi yang tidak menyakitkan Itu kayak mengembeleng pakai ujung kain Misalnya gitu Karena kan Orang tua kan itu kewajiban Cuma mengingatkan aja Bukan menghukum gitu Seperti itu Ya benar Makasih ya ama Jadi buat anaknya tetap puasa ya Karena kalian masih dapat pahala Dapat uang lagi Apalagi kalian adalah investor hari raya THR menantimu Oke guys Sekian konten kita pada hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Youtube Maghika Sidoarjo Cukup sekian dari kami Wassalamualaikum Wr Wb